Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi di channel ini. Bagaimana kabarnya? Di video kali ini kita akan mereview drone DJI Spark yang dirilis pada tahun 2017 silam. Sebelumnya, jangan lupa dukung saya dengan like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar teknologi. Yang pertama kali pastinya dronenya. Oh iya, singkat cerita drone ini aslinya berwarna putih kok yang disebut Alpine White. Tapi karena pemiliknya ingin memperlindah dronenya, ia diberikan stiker pada bagian drone sampai dengan remote-nya. Yang stikernya ini dibeli di toko online secara terpisah. Kemudian disini ada baterai DJI Spark menggunakan baterai lipo dengan kepadatan tinggi untuk performa yang optimal. Karena drone ini dibeli dengan paket kombo, maka diberikan satu buah baterai ekstra. Dan kemudian disini ada remote control dari DJI Spark-nya. Dan disini ada kabel charger, kemudian tempat mengisi baterainya supaya bisa mengisi sekaligus. Dan juga terdapat adapter chargernya. Dua buah baterai ini memiliki fungsi intelligent protection, yang artinya dapat membantu menyerbankan drone ini dengan aman. Selain itu, baterai Spark ini juga dapat memperkirakan waktu penyerbangan yang tersisa dan akan memberi tahu Anda kapan harus mendarat secara real time. Cara ngecas baterainya simple kok. Mulai dari kita memasukkan baterai ke slot pengecasannya, yang kemudian dihubungkan dengan kabel charger dan adapter chargernya. Oke, bahas tentang remote-nya. Pada bagian bawahnya terdapat holder untuk handphone kita, karena remote control ini bisa dihubungkan dengan handphone juga menggunakan aplikasi DJI Blue 4. Yang kemudian diatasnya ada dua buah antena sebagai konektor antara remote control dan drone-nya sendiri. Pada bagian joystick sebelah kanannya, berfungsi untuk mengontrol drone dari arah depan, belakang, samping, kiri, dan samping kanan. Dan pada bagian joystick kiri, berfungsi juga untuk mengontrol ke arah atas, bawah, dan berputar rotasi kiri dan ke kanan. Ini mode supportnya, yang jika kita aktifkan bisa menempuh kecepatan hampir 50 km per jam, dan jika kita non-aktifkan hanya 14 km per jam. Dan kemudian ini tombol pause yang biasa berguna untuk memberhentikan sorot kamera dan drone jika terjadi dalam keadaan darurat. Kemudian di sisi lainnya, terdapat tombol return to home yang dapat kembali ke titik awalnya secara otomatis dengan sinyal GPS. Baik itu baterai lemah, kondisi hilang, atau kita menekan tombolnya dengan sengaja yang membuat drone menerat lebih aman. Selanjutnya, pada tombol bagian kanan atas, itu berfungsi untuk memotret foto, dan pada bagian kiri untuk merekam video. Dan di atas tombol merekam video, terdapat uliran kontrol untuk mengontrol gimbal kamera DJI Spark. Lanjut, pada bagian bawah terdapat colokan kabel OTG yang berfungsi untuk menghubungkan dengan handphone kita. Oke lanjut, kita bahas mengenai dronenya sendiri. Mulai dari atas, terdapat 2 buah kipas peningin mesin dari dronenya, yang kemudian dilengkapi dengan 4 buah propler yang dapat dilipat dan dibentangkan kembali saat akan diterbangkan. Kemudian, drone ini dibekali dengan 4 buah motor brushless yang membuat DJI Spark ini terbang dengan sempurna dalam cuaca yang masih bersahabat kok. Untuk bagian depannya, drone ini memiliki 1 buah sensor yang untuk mendeteksi beberapa rintangan, baik itu dinding, pagar, ataupun tiang, sampai juga kepopohonan yang sangat berguna jika kita pakai di area-area yang sempit seperti perumahan atau perkomplekan. Di bawah sensor ini, DJI Spark dilengkapi dengan 2 axis atau 2 axis gimbal roll and tilt yang berarti dapat berguling dan dimiringkan. Dengan kamera ini, pengambilan footage dapat mengurangi efek goyangan dan menjaga agar hasil kamera tetap stabil dan detail. Dengan kamera ini dapat mengambil jebretan foto dengan resolusi 12MP dan dapat merekam Full HD dari 720p hingga 1008p dengan lock fps 30. Sayangnya, DJI Spark ini belum mendukung 4K. Di bawah drone ini memiliki sensor untuk terbang dan mendarat dengan mudah. Nah, mekanismenya, drone ini memindai wajah kamu setelah itu ia akan lepas landas dan melayang dari telapak tangan. Fitur ini juga memberikan DJI Spark semakin mudah untuk digunakan. Di bawah setiap motor ini dibekali lampu indikator yang jika drone-nya nanti dinyalakan akan menyelat 3 buah warna, hijau, kuning, dan merah. Lalu untuk baterainya bertahan terbang selama 16 menit jika tergantung pemakaian, biasanya ada sampai 14 menit juga. Yang jika di charge itu bisa mencapai kurun waktu 30-40 menit yang menyokong baterai ini sebesar 1480 mAh. Di bagian ini disediakan tombol power dari drone-nya. Jika sudah menyala, maka indikator dari baterai akan menyala per barnya dan juga indikator dari motornya juga ikut menyala. Oke, untuk pairing-nya disini saya menggunakan remote dan smartphone sekaligus. Caranya kalian tinggal mendownload DJI Go 4 yang tersedia di Play Store maupun App Store. Oh iya, jadi sebelumnya pada pembelian paket kombo belum bisa menggunakan pairing remote dengan handphone sekaligus karena belum tersedia. Jadi pemilik drone ini membeli secara terpisah kabel OTG yakni sebagai penghubung antara remote dan handphonenya. Oke, cara pairing-nya sendiri cukup tergolong mudah. Jika kalian sudah mendownload DJI 4 Go-nya, kalian tinggal mengaktifkan power pada remote control-nya dengan aba-aba. Tekan sekali, kemudian tekan kedua kalinya sambil dipendam hingga indikator pada remote menyala. Jika sudah menyalah, buka aplikasi DJI 4 Go-nya dengan mengaktifkan Wi-Fi Connect dengan pairing yang tersedia di daftar chat Wi-Fi-nya. Sampai terdapat tulisan di aplikasinya Enter Device. Tunggu hingga lampu indikator di bagian sebelah kanan dari berwarna merah sampai berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau, maka drone siap diterbangkan. Untuk yang masih bingung kenapa sih harus pakai remote dan handphone sekaligus seperti ini, padahal kan bisa digunakan antara salah satunya. Oke, mengenai pengendaliannya, jika hanya menggunakan koneksi handphone dan Wi-Fi, drone ini hanya mampu terbang sejauh 100 meter dengan tinggi maksimum 50 meter. Tapi yang lebih hebatnya, jika digabungkan dengan remote control-nya, drone mampu terbang hingga 2 kilometer jauhnya. Dan jika digabungkan seperti pemakaian ini, bagian handphone bisa kita gunakan sebagai monitor kamera yang dapat kita lihat secara live. Untuk drone sekecil ini yang memiliki suara yang cukup terdengar bising, apalagi seperti pengambilan percobaan dalam ruangan seperti ini. Tapi ya, jika dipikir-pikir, gak bisa harap banyak dari drone dengan harga dan kualitas seperti ini. Dan juga setelah gue nyobain sendiri, gak cukup terganggu, apalagi kita hanya sekedar mengambil footage- footage seperti biasa. Fitur yang paling diminati dari setiap drone yakni Active Track. Dengan fitur ini, drone secara otomatis mengenali dengan berbagai bentuk dan ukuran, lalu melacaknya sesuai dengan apakah objek tersebut cepat bergerak. Mode yang dimaksud itu seperti tracking yang melacak target yang kita mau, bisa dengan mengikutinya bahkan melingkari di sekeliling yang kita tracking itu. Mode kedua yaitu profile yang bisa mengikuti subjek kita sendiri dari sudut pandang yang tetap. Yang sayangnya, di video kali ini gue belum bisa untuk menggunakan bagaimana caranya fitur Active Track ini. Drone DJI Spark Drone DJI Spark merupakan mini drone yang diperuntukkan sebagai selfie drone hingga traveling. Yang mempunyai dimensi rangka yang kecil ringkas mudah-mudah dibawa. Drone ini memiliki 5 varian warna yaitu putih, biru, hijau, merah, dan kuning. Dengan pembelian paket kombo seperti yang kita review kali ini, DJI Spark Bundle plus ekstra baterai dan remote control merupakan paket yang ready to go. Dengan tambahan 1 baterai yang cocok digunakan sebagai cadangan baterai, tanpa harus menunggu lamanya 30-40 menit. Oke mungkin cukup sekian dari review drone DJI Spark kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Saya David pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.